Halo crafter, selamat datang kembali di channel youtube GRI Aksesoris Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Buat kamu yang lebih banyak kerajinan tangan, akan ada video tutorial menarik lain Hari ini GRI Aksesoris akan membagikan DIY tutorial Bagaimana cara membuat dompet berbentuk gondomba dari kain kelan Aku tahu bagaimana cara buatnya, yuk kita tonton, tonton sampai habis ya Langkah pertama kita siapkan pola bentuk domba seperti ini Untuk ukurannya bisa dilihat pada video Untuk pola muka ukurannya 5 cm dan 3,5 cm Ini kain flanel 4 lembar Kita akan jiplak pola pada kain flanel tersebut Sematkan jarum pentul dan gunting Ini hasilnya Empat buah ya Untuk pola muka kita jiplak pada kain flanel warna krem Sesuai warna muka Kita jiplak seperti ini Berikutnya kita tumpuk dua Kemudian sematkan jarum pentul Kita beri jarak 3,5 cm Seperti ini Dan kita akan buat mata dari kain flanel warna hitam Menggunakan mutiara sintetis seperti ini Jahit kedua mata Seperti yang terlihat pada video Kita juga akan buat mulut dombanya Seperti ini Jangan lupa selalu tersenyum Seperti mulut domba Kita beri jarak 3,5 cm dari bagian atas Samping kanan dan kiri 2 cm Bawah juga 2 cm Kemudian sematkan jarum pentul seperti ini Dan kita akan memulai Jahit feston Saya menggunakan benang warna coklat muda Supaya lebih nyala Seperti jahit feston Sekeliling bentuk mukanya Terima kasih telah menonton! 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 Berikutnya kita ambil kain flanel Satu lagi Atur-atur posisi Kemudian Sematkan jarum pentul seperti ini Ambil velcro dengan ukuran 2,5 x 1 cm Kita akan tempelkan velcro pada kain flanel bagian atas begini Dua kain flanel juga untuk bagian belakang Dan tempelkan velcro satunya seperti ini Lalu kita gabung keduanya begini Setelah 4 lapis kain flanel ini tergabung Sematkan semua jarum pentul keempat-empatnya Seperti itu Langkah berikutnya kita akan jahit veston pada bagian yang terdapat velcro-nya itu Sekitar 5 cm untuk bagian depan dan bagian belakang Seperti ini Ini bagian belakang dulu kita jahit veston Kedua flanelnya ya Sekitar 5 cm Setelah itu kita akan jahit semua keempat-empat lapisan kain flanel tersebut Jadi kain flanelnya ini tebal banget kita jahit veston semua sekeliling Seperti itu Sampai selesai Nah ini kita nyampe pada bagian depan dari velcro-nya tersebut Kita hanya menjahit dua lapisan dari kain flanelnya Jangan digabung keempat-empatnya Karena ini tempat untuk masukin uangnya Ya kan Paham ya maksud saya Saya gak begitu bisa menjelaskan Jadi kalian bisa tanya di kolom komentar Nanti akan saya jawab Pokoknya lihat video deh Ini jahit vestonnya hampir selesai Kemudian bisa kita matikan jahitannya Pada arah belakang Nah ini nih tempat untuk masukin detenya disini Bunting Yap selesai Dompet dari kain flanel sudah jadi Seperti ini bentukannya Sebagai pemanis Saya menambahkan aksen pita dari kain flanel warna pink Dibentuk sesuai selera Boleh pakai bunga Pakai pita Kalau saya mau pakai pita aja Seperti ini Letakkan pita pada bagian atas Dan saya akan menambah Blink-blink warna ungu Di tengah-tengah pita Supaya makin manis Kayak kamu Jadi deh Dompet flanel Berbentuk domba Domba cewek ya Karena pakai pita Gimana nih menurut teman-teman Bagus nggak dombanya Yap Kita bisa masukin duitnya Dari arah atas Seperti ini Tutup kembali dengan velcro Dompet flanel ini Multifungsi Bisa kita jadikan Amplop lebaran Yap Dia cantik banget Oke Makasih ya Udah nontonin video tutorial Dari Giri Aksesoris Kalau kalian suka Boleh kasih like Kalau kalian nggak suka Dislike aja Nggak apa-apa M 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 sub indo by broth3rmax